Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan gerakan-gerakan dasar buat kalian yang baru mulai latihan pilates dan masih level pemula atau yang belum pernah dan baru mau mulai latihan core muscle. Yuk, kita mulai. Kita akan mulai dengan roll down. Berdiri di matras kalian, periksa ibu jari kaki kalian, dan pastikan itu mengarah ke depan. Now, letakkan tangan kalian di tulang ekor. Satu, lalu satunya lagi di perut kalian. Dan pikirkan tentang tarik masuk tulang ekor kalian. Jadi tangan kalian yang di belakang seakan-akan mengirim tulang ekor, melipat tulang ekor kalian ke depan dan rasakan perut kalian menarik. tulang ekor kalian masuk. Ya, kita ulangi lagi. Lepas dulu. Rasakan tulang ekor di tangan kalian yang di belakang. Lalu, seperti mendorong tulang ekor kalian ke arah depan dan di perut kalian, kalian merasakan perut kalian menarik tulang ekor kalian. Dan pertahankan posisi itu. Kita akan mulai roll down. Inhale, dan exhale, mulai dari kepala, lalu pundak kalian. Pertahankan tulang ekor kalian tetap masuk, perut kalian tetap engage. dan turun ke bawah. Sentuh matnya kalau bisa atau letakkan tangan kalian di sini. Kalau tidak sampai ke mat. Dan then inhale, dan exhale. Bayangkan di belakang kalian ada tembok. Jadi, kalian akan menempelkan lagi satu persatu. Bagian lower back, mid back, baru punggung bagian atas berdiri tegak lagi. Kita ulangi dua kali lagi. Inhale, tarik nafas. Exhale, mulai dari kepala, lalu pundak, lalu dada kalian mulai turun. sentuh matrasnya. Kalau bisa, rasakan stretch di bagian belakang paha kalian. And then inhale, baru exhale, buang nafas. Pikirkan tentang menyenderkan belakang kalian, punggung kalian di tembok lagi satu persatu. Berdiri tegak. Dan satu lagi. Inhale, and exhale. Dari kepala, pundak. Lalu biarkan tangannya menggantung. Sentuh matrasnya. Inhale, and exhale. Bawa naik lagi. Tempelkan punggung kalian satu persatu. Seakan-akan di belakang ada tembok. Dan berdiri tegak. Oke, sekarang kita duduk di atas matras. Buka kaki kalian sedikit. Ya, kira-kira jaraknya satu kepalan tangan. Pastikan bahwa telapak kakinya semuanya menapak di matras. Lalu, tangan kalian di bawah lutut. Bayangkan lagi ada tembok di belakang kalian. Jadi kalian seperti bersender di tembok itu. Duduk tegak. Sitting bone-nya, tulang duduknya benar-benar. Duduk di matras. Bayangkan kepala kalian seperti ditarik ke atas karah langit-langit. Tarik nafas. Inhale, exhale. Seperti tadi mau roll down. Dari kepala dulu. Sekarang, pundaknya mulai melengkung. Agak mengarah sedikit ke depan. Rip cage. Tulang iga. Dorong ke belakang. Tailbone-nya masuk. Inhale. And Tegak lagi. Sendirkan lagi satu persatu di tembok di belakang. Inhale. And exhale. Roll dari kepala. Lalu, pundaknya agak melengkung. Dorong rip cage tulang iga ke belakang. Lipat tulang ekor kalian. Inhale. And exhale. Bawa naik lagi. Sendirkan lagi di temboknya. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale. And exhale. Kepala. Lalu, pundak. Lalu, tulang ekornya dilipat masuk. Inhale. Dan exhale. Tegakkan lagi. Sendirkan lagi di tembok tulang punggungnya satu persatu. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Roll. Lipat masuk tulang ekornya. Tulang iganya dorong ke arah belakang. Bayangkan, punggung kalian sekarang melengkung. Tapi, pundaknya tidak naik. Pertahankan pundaknya di bawah. Lalu, inhale. Exhale. Perlahan-lahan, turunkan punggung kalian ke arah matras. Tangannya jalan. Mengikuti. Biarkan kakinya tinggal tumitnya yang ada di atas matras. Dan, turunkan dada kalian. Sekarang, kita tarik tumit mendekat ke arah pantat. Oke. Tangan di samping. Dan, berdiri menjejak di matras di atas jari kaki kalian. Ya. Kita akan melakukan pelvic rock. Inhale. Tarik nafas. Exhale. Tekan perut kalian. Rasakan bahwa seluruh back kalian, itu nempel di matras atau semakin dekat. Lipat tulang ekornya. Pakai abdominal sekalian. And then, inhale. Release lagi tulang ekornya. Tulang ekornya memanjang lagi ke arah tumit. And exhale. Tarik masuk tulang ekornya. Aktifkan abdominal sekalian. Tekan lower back kalian ke matras. And exhale. Panjangkan lagi tulang ekor kalian. Lepas lagi. And exhale. Tarik masuk tulang ekor. Abdominusnya aktif. Coba perhatikan juga triceps kalian. Triceps kalian juga nempel di matras. And then, Inhale. Lepas lagi tulang ekornya. Kita lakukan dua kali lagi. Exhale. Tarik masuk. Aktifkan abdominal sekalian. Lower back ada di matras. Tail bone-nya tulang ekornya melipat. Masuk. Seakan-akan pantat kalian sedikit mau terangkat. And then, Inhale. Lepas lagi. Satu kali terakhir. Exhale. Aktifkan abdominal sekalian. Lower back nempel di matras. Tail bone masuk. And then, Inhale. Lepas lagi. Panjangkan lagi tulang ekor ke arah tumit. Oke. Sekarang, Letakkan telapak kaki kalian di matras. Kita akan lanjutkan dengan pelvic curl. Gerakan pertama adalah pelvic roll. Exhale. Tarik masuk abdominals. Aktifkan abdominals sekalian. Lower back kalian. Punggung kalian menyentuh matras. Tulang ekor kalian melipat ke dalam. Pantat kalian sedikit terangkat. Sekarang, Aktifkan pantat. Aktifkan hamstring. Bagian belakang paha. Dan bawah naik hips kalian. Persatu-persatu. Kalian rasakan tulang punggung kalian meninggalkan matras. Inhale. And exhale. Bawa turun lagi. Sekarang, Tulang punggung dari bagian atas. Mulai menyentuh matras. Tengah. Bawah. Lepas tulang ekor. Panjangkan ke arah. Tungit. Inhale. Exhale. Lipat tulang ekor. Aktifkan abdominals. Aktifkan pantat. Hamstring. Bawa naik ke atas. Satu persatu tulang punggung meninggalkan matras. Rasakan berat badan kalian banyak di hamstring dan di pantat. Sekarang, taruh tangan kalian di pantat kalian. Tahan sebentar di situ. Dorong sedikit ke atas. Perhatikan tulang iga kalian. Bayangkan kalian mendorong tulang iga kalian ke arah lutut. Sehingga berat badan kalian lebih banyak lagi pindah di pantat dan di hamstring. Taruh lagi tangan kalian di samping. Pertahankan ketinggian hips kalian. Inhale. Exhale. Baru turunkan lagi. Satu persatu. Rilis tulang ekornya. Oke. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Aktif abdominal. Tulang ekornya masuk. Pantat mulai mengangkat. Aktif pantatnya. Aktif hamstringnya. Angkat tulang punggungnya satu persatu. Satu. Letakkan tangan kalian di belakang. Dorong sedikit lagi. Dorong ribcage ke arah lutut. Lalu taruh lagi tangan kalian di samping. Inhale. Exhale. Bawa turun lagi. Satu persatu. Menyentuh matras dari atas. Tengah. Bawah. Release tulang punggungnya. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale. And exhale. Tarik masuk. Abdominal aktif. Bawa naik hipsnya ke atas. Pegang pantat kalian. Aktifkan hamstring. Dorong sedikit naik lagi. Letakkan tangan kalian di samping. Dan satu persatu turun ke matras. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Tarik masuk tailbone. Aktif abdominals. Bawa naik hipsnya ke atas. Kencangkan hamstring. Kencangkan pantatnya. Taruh tangan di pantat. Dorong sedikit lebih tinggi. Ribcage ke arah lutut. Tangan di samping lagi. Inhale. And exhale. Turun satu persatu. Good. Sekarang kita akan beralih ke knee drop namanya. Sekarang kaki kalian lututnya menempel satu sama lain. Pastikan bahwa lututnya tidak terpisah. Terpisah tapi menempel satu sama lain. Buka tangannya. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Sekarang jatuhkan kedua lutut kalian ke arah saya. Pastikan bahwa pundak yang berlawanan itu tetap ada di bawah. Balikkan lagi ke tengah. Perhatikan lututnya. Jangan menjauh satu sama lain seperti ini. Tapi lutut tetap bersama. Putar ke arah sebaliknya. Pundak yang berlawanan tetap ada di matras. Dan tarik balik ke tengah. And then kita twist. Kita putar. Balik ke tengah. Inhale. Twist. And exhale. Balik ke tengah. Bayangkan seperti kaki kalian itu diikat dari hip sampai ke ankle. Jadi berputar bersama. Inhale. And exhale. Kembali lagi ke tengah. And then inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Putar. And exhale. Kembali ke tengah. Dan inhale. Ke sisi satunya. Dan exhale. Kembali ke tengah. Good. Sekarang letakkan lagi tangan kalian di samping hip. Setelah pak tangan menghadap ke bawah. Buka lagi sedikit kakinya. Kira-kira ada jarak sebesar kepalan tangan. Lalu bawa naik satu kaki. Ke tabletop. Kita akan melakukan leg lift. Turunkan kaki ini. Tap. Hanya ujung jari kaki. Rasakan gerakannya datang dari hip joint kalian. Ya. Jadi bukan hanya lutut yang turun. Bukan seperti ini. Bukan lutut saja yang turun. Tapi dari hips. Artinya lutut kalian tetap membentuk sudut 90 derajat. Turunkan lagi. Inhale. Exhale. Bawa naik. Dan inhale. Inhale. Tetap engage abdominal sekalian. And exhale. Naik. And then inhale. Turun. Exhale. Naik. Tiga lagi. Inhale. Aktif abdominusnya. And exhale. Naik. Dua lagi. Inhale. And exhale. Naik. Satu lagi. Stabilkan juga kaki yang ada di mat. Inhale. And exhale. Naik. Sekarang kita ganti kaki. Satu kaki turun. Kita ganti kaki yang sebelahnya. Engage perut kalian. Terutama perut sebelah. Saya naik yang sebelah kiri sekarang. Oblik yang sebelah kiri. Kaki naik ke tabletop. Stabilkan kaki yang kanan yang ada di atas matras. Inhale. Turun. And exhale. Up. Inhale. Turun. Dan tap. Jari kaki. Exhale. Up. Inhale. Turun. Abdominusnya tetap aktif. Ribcage-nya dorong ke bawah. Ke arah matras. And then inhale. Tap. And then exhale. Up. Inhale. Turun. And exhale. Up. Tiga lagi. Inhale. Turun. Exhale. Up. And then inhale. Turun. Dan exhale. Naik. Satu kali terakhir. Inhale. Turun. And exhale. Naik. Oke. Turunkan kaki ini. Dua-dua kaki ada di atas matras lagi. Sekarang seperti jinjit lagi. Ya. Di atas jari-jari kaki kalian. Bawa tangan kalian ke belakang. Jadi tangan kalian posisinya ada di samping telinga. Kita akan melakukan hundred prep di posisi ini. Inhale. Exhale. Bawa tangan ke arah depan. Bawa dada kalian naik. Shoulder blades kalian. Itu akan terangkat dari matras. Masukkan sedikit tulang ekor kalian. Inhale. Tangan dulu ke atas ke langit-langit. Exhale. Bawa dadanya turun. And exhale. Dada naik. Tangan ke arah depan. Masukkan tailbone sedikit. Asalkan tulang punggung kalian ada di matras. And then inhale. Tangan ke langit-langit. Exhale. Baru turun. Kita lakukan tiga kali lagi. Exhale. Tarik sedikit tailbone-nya. Tangan ke langit-langit. Dadanya turun. Lepas tailbone-nya. Dua lagi. Exhale. Tarik masuk sedikit tailbone-nya. Tangan naik. Baru bawa dadanya turun. Tangan overhead lagi. Sekarang yang terakhir. Kita akan tetap. Dadanya akan tetap naik. Dan kita akan melakukan 100. 50 hitungan pertama. Inhale. And exhale. Bawa dadamu naik. Tailbone-nya tarik masuk sedikit. Angkat satu kaki ke tabletop. Kaki kanan atau kaki kiri. Terserah. Kita stay di posisi ini. Satu kali tarik nafas. And exhale. Pumping dengan tangan kalian. And exhale. Dua, tiga, empat, lima. In. Two, three, four, five. Out. Dua, tiga, empat, lima. In. Dua, tiga, empat, lima. Exhale. Dua, tiga, empat, lima. In. Two, three, four, five. And out. And in. And out. And in. And out. Stop pumping. Taruh dulu kakimu turun. Jinjit. Tangan naik. Dan turunkan dada. Kita akan lakukan 50 lagi. Sekarang kaki yang berlawanan yang naik. Inhale. And exhale. Bawa dadanya naik. Talbotnya masuk sedikit. Kaki yang berlawanan naik ke tabletop. Tarik nafas. Inhale. Exhale. In. And exhale. And in. And out. And in. And out. And in. And out. Stop pumping. Turun kakinya. Jinjit lagi. Tangan naik. Turunkan dada kalian. Oke. Turunkan kaki di matras. Tangan di samping lagi. Sekarang. Berbaring menyamping. Kita akan melakukan side lift. Tapi kita akan modifikasi sedikit side lift. Mulai dengan kaki kalian ditekuk. Ya. Seperti ini. Knee sekalian. Lutut kalian menumpuk satu sama lain. Tarik sedikit ke belakang. Sekarang. Kaki yang atas. Lurus. 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 Rasakan bahwa bagian tubuh kalian yang atas ini. Yang samping. Itu memanjang. Dan. Ada sedikit space di sini. Di pinggang bagian bawah. Ya. Sekarang. Poin kakinya. Dan. Angkat kaki yang atas. And turun lagi. Angkat. Lalu turun. Lalu angkat. Angkat lagi. Lalu turun. Rasakan otot kalian yang ini bekerja. Angkat lagi. Dan turun. Dan tiga lagi. Angkat. Lalu turun lagi. Dua lagi. Lalu turun lagi. Dan satu lagi. Dan turun lagi. Lalu sekarang kita angkat. Dan kita akan buat gerakan scissor. Seperti scissor yang kecil saja. Double breath. Satu. Dua. Kedepan. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Tarik ke belakang dengan pantut. Satu. Dua. Lalu kedepan. Satu. Dua. Dan satu. Dua. And one. Dua. Dan tarik ke belakang. One. Dua. Bawa ke depan. One. Dua. Tarik ke belakang. One. Dua. Bawa ke depan. One. Dua. Satu kali terakhir ke belakang. One. Dua. Kembalikan ke tengah. Dan letakkan kaki ke lantai. Oke. Kita ganti sisi. Di sisi sebelahnya. Gerakan yang sama. Berbaring menyemping. Tangannya yang di bawah lurus. Letakkan kepala kalian di tangan. Kaki menumpuk satu sama lain. Satu tangan di depan. Luruskan kaki atas kalian. Bagian tubuh atas memanjang. Naik kakinya. Satu. Dan turun lagi. Dan naik. Dan turun lagi. Lalu naik. Dan turun lagi. Rasakan space di bawah ini tetap ada. Ya. Jadi kalian fokus memanjangkan badan kalian yang bagian samping. Yang atas ini. Dan turun lagi. Dan turun lagi. Up. Dan turun. Dan turun lagi. Up. Dan turun. Dua lagi. Dan satu lagi. Up. Dan turun. Sekarang bawa kaki ini naik. Gerakan sisir kecil. Tarik ke belakang. Satu. Dua. Ke depan. Satu. Dua. Sedikit saja. Tidak usah terlalu jauh. Satu. Dua. Ke depan. Satu. Dua. Ke belakang. Satu. Dua. Rasakan pantat kalian waktu tarik ke belakang. Satu. Dua. Dan satu. Dua. Inhale. 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 Dan satu terakhir ke belakang. Bawa ke tengah. Letakkan kaki kalian. Turun. Oke. Satu gerakan terakhir. Ini adalah persiapan untuk swimming. Tapi dimodifikasi sedikit. Tangan kalian saling bertumpuk. Taruh dahi kalian di atas tangan. Kakinya lurus. Boleh dibuka sedikit. Poin kakinya. Lalu. Kencangkan pantat kalian. Bawa naik satu kaki. Lurus. Jangan ditekuk dari lutut. Tapi naik dari pantat. Lurus. Dan satu kaki lagi naik. Sekarang. Pakai tangan kalian yang di bawah dahi. Untuk menapak di matras. Untuk membantu dada kalian naik. Jangan naik dengan leher. Tapi naik dari dada. Jadi leher kalian lurus. Dagunya sedikit masuk ke arah dada. Lalu turun semuanya. Kita mulai dari kaki. Naik satu kaki. Satu kaki lagi naik. Sekarang pakai tangan kalian untuk dorong dadanya sedikit naik. Tarik masuk pundak kalian ke dalam armpit. Jauhkan dari telinga. Dan bawa turun lagi. Turun dadanya. Turun kakinya. Naik lagi. Satu kaki. Satu kaki lagi naik. Masukkan pundak kalian. Jauhkan dari telinga. Bawa naik dadanya. Ingat. Lehernya jangan terlalu naik. Kepala aja jangan naik seperti ini. Tapi pastikan leher kalian tetap panjang. Tulang inline sama tulang belakang. Lalu turun lagi. Kita lakukan tiga kali lagi. Inhale. Bawa naik satu kaki. Satu kaki lagi naik. Lalu inhale. Jauhkan pundak dari telinga. Bawa naik dada. Tekan sedikit lapak tangan kalian ke bawah. Supaya dada kalian bisa dibantu naik lebih tinggi. Dan turun lagi. Dua kali lagi. Inhale. Satu kaki naik. Memanjang. Dan satu kaki lagi naik. Memanjang. Lalu naikkan dada kalian. Tekan sedikit matrasnya. Jauhkan pundak dari telinga. Dan bawa turun lagi. Satu kali terakhir. Inhale. Satu kaki naik. Memanjang. Rasakan hamstring kalian kerja. Pantat kalian kerja. Tekan matrasnya dengan telapak tangan. Bawa dadanya naik. Jauhkan pundak dari telinga. Bawa dadamu naik lebih tinggi. Pundak menjauh dari telinga. Kaki kalian memanjang ke arah belakang. Tahan sebentar. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Bawa turun semuanya. Oke. Tangan kalian di samping pundak. Dorong ke arah child pose. Dua nafas di sini. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Jalankan tangan kalian mendekat ke lutut. Dan. Duduk tegak. Kita sudah selesai. Semoga kalian bisa mulai melatih core muscle kalian. Walaupun kalian belum pernah pilates. Tetap latihan. Sampai ketemu lagi. Jalankan tangan kalian. Bye. 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 Terima kasih.